Pemirsa di tengah anjloknya harga buah pinang saat ini. Petani pinang yang berada di desa Telukulbi, Kecamatan Betara, memanfaatkan pinang menjadi sejumlah bahan baku untuk pembuatan barang dan diolah menjadi panganan yang memiliki nilai ekonomis. Salah satunya piring yang terbuat dari pelepah atau upi pinang. Berikut liputannya untuk Anda. Idalah tanaman pinang yang dimanfaatkan pelepah yang sudah kering dan dilakukan serangkaian proses sehingga menjadi piring yang ramah lingkungan, menggantikan piring plastik dan bahan steroform bahkan kini telah dipasarkan hingga ke mancanegara. Seperti yang dilakukan Ilyas, pria paruh baya di desa Telukulbi, Kecamatan Betara, dirinya bersama kelompok pengrajin pembuatan upi pinang dan dibantu oleh badan usaha milik desa tengah menggiatkan pembuatan piring dari pelepah pinang tersebut. Dengan bermodalkan alat seadanya dan dibantu mahasiswa unca yang masih dilakukan secara manual, kini produknya dapat bersaing di pasaran. Alat pencetak upi pinang tersebut berbahan bakar gas LPG yang dipanaskan hingga mencapai 150 derajat, sehingga cukup memakan waktu yang lama dalam proses produksinya. Kreativitas ini ia mulai sejak akhir tahun 2018 lalu, dibantu oleh sejumlah mahasiswa Kukerta Universitas Jambi yang melihat potensi Kecamatan Betara yang merupakan lumbung pinang dan dapat diolah menjadi piring upi pinang. Pundi-pundi rupiah pun ia dapatkan berkat support dan dukungan pemerintah desa Telukulbi yang turut memasarkan produk tersebut. Berbagai permintaan dari tingkat lokal hingga antar negara pun mulai melirik kreativitas rumahan itu. Ketua kelompok tani rumpun emas ini masih kewalahan memenuhi permintaan yang cukup tinggi, sebab keterbatasan alat produksi yang masih dilakukan secara manual. Ilyas mengakui bahwa pihaknya hanya dapat memproduksi piring sebanyak 150 lembar perharinya yang dijual dengan harga Rp2.000 per lembar. Tentu jumlah tersebut masih sangat minim untuk memenuhi permintaan pasar di luar daerah. Kesulitan yang ia temui tidak melunturkan semangat dalam meneruskan produksi upi piring. Bahkan di saat permintaan dengan jumlah yang cukup besar, ia rela meminta pelepah pinang masyarakat sekitar dengan membeli per upihnya seharga Rp200 hingga Rp400 tergantung lebar dan kualitas upih yang diterimanya. Selain itu, sampah upih yang telah diproduksi menjadi piring tersebut juga dapat dimanfaatkan menjadi arang periket pupuk, bahkan dapat disulap menjadi furniture perlengkapan rumah tangga. Dijelaskannya, baru-baru ini ada perusahaan dari Bandung yang akan bekerja sama memanfaatkan upih pinang dan kulit pinang menjadi bahan olimpik yang berdaya jual tinggi. Itu terutama alat. Kemudian untuk melayani dari seluruh konsumen, jadi yang menjadikan sendat-sendatnya usaha ekonomi kecil ini, ya hanya di alat. Seperti alat press kami ini masih manual, dan juga belum begitu terlalu modern. yang kami inginkan, kalau bisa, ya ada perhatian dari rekanan-rekanan. Kemudian, kami pernah mendapat orderan, ini dari pihak-pihak. Kalau untuk mancanegara, di masa pandemi kemarin, kemarin yang terkendala dari masalah, mungkin eksportasinya ataupun di mana. namun yang jelas itu dalam negeri itu pernah kami mendapat orderan di Bali, tidak bisa memenuhi dan terpenuhi di sana karena keterbatasan alat. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!